Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pak Guru Tik Di video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Bagaimana cara melakukan edit video UKIN dari 2JP menjadi 30 menit Dengan menggunakan aplikasi Movavi Video Editor Oke untuk aplikasinya ini nanti akan saya bagikan di link deskripsi pada video ini Lalu kemudian Bapak Ibu bisa mendownloadnya dan melakukan instalasinya untuk melakukan pengeditan videonya masing-masing Nah bagaimana cara melakukan instalasinya nanti setelah terdownload Bapak Ibu bisa double klik ini yang winrar nya Lalu kemudian double klik lagi di bagian foldernya Lalu kemudian double klik nanti di bagian Movavi Nah sebelum dilakukan double klik ini Nanti kita non aktifkan terlebih dahulu Windows Defender nya Seperti ini ada di bagian sudut kanan laptop kita Biasanya ada Windows Security Kita masuk ke Windows Security nya Lalu kemudian kita ke bagian Virus and Treat Protection Nah setelah itu kita ke Manage Settings Lalu kemudian kita matikan real time protection nya jadi off Oke kemudian kita yes kan saja Nah kita close aja ini Nah lalu kemudian kita install Movavi Video Editor nya Lalu kemudian disini kita pilih yes Nah setelah itu kita pilih standar installation Lalu kita pilih next Dan kita next lagi Lalu kita next lagi Sampai dia nanti instalasi ini selesai Nah disini saya sudah melakukan instalasi Maka saya cancel dulu ya Bapak Ibu Oke kita langsung ke buka Movavi Video Editor nya Nah kita tunggu proses untuk buka aplikasi Movavi Video Editor nya Nah berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Movavi Video Editor nya Lalu kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pengeditannya melalui add files dulu Ya kemudian Bapak Ibu cari videonya Lalu kemudian misalnya ini ya videonya Kemudian klik lalu klik open Kita masukkan dulu videonya ke lembar kerja dari Movavi Video Editor ini Lalu kemudian setelah ada disini Kemudian kita masukkan ke bagian bawah ini ya Kita tarik aja Nah ini sudah masuk ke area kerja editor untuk melakukan pengeditan video Ya kemudian kita besarkan aja ini Supaya lebih lebar area pengeditan kita Nah selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan editing video ini Pertama yang perlu kita cek adalah audio dari video kita Apakah sudah cukup baik ya Lalu bisa Bapak Ibu tes dulu suaranya Nah ini terlalu kecil ya Bapak Ibu Kemudian apabila terlalu kecil Kita bisa double klik bagian audio yang di bawah ini Lalu kemudian kita normalize ya Nah jadi sudah ada efek terhadap audio ini Kita tes dulu apakah sudah makin besar Oke sudah makin lumayan lebih tinggi suaranya Tapi apabila dirasa masih kurang Bapak Ibu bisa tingkatkan volumenya menjadi 150 atau menjadi 200 Dan ketik aja disini 150 Lalu kemudian dites lagi Oke sudah lumayan untuk audionya Nah selanjutnya kita kembali ke bagian bawah ini ya Bapak Ibu Kita melakukan editingnya Yaitu melakukan penambahan informasi Seperti apa Yaitu memasukkan teks ke bagian-bagian dari video ini Untuk memberikan keterangan Yaitu bagian apa dalam pembelajaran dari Bapak Ibu Oke untuk menambahkan bagiannya Misalnya ini guru sudah memasuki ruangan ya Jadi kita tambah teks di bagian sini Kita tambah teks Lalu kemudian kita pilih yang simple teks aja Kita pilih simple teks Nah kita drag and drop aja ke sini ya Bapak Ibu Nah ini sudah ada simple teksnya Kita besarkan dikit ya Oke cara membesarkannya ada disini Kita klik aja lalu kemudian kita tahan dan geser ya Bapak Ibu Lalu kemudian kita beri teksnya Kita double klik aja dulu teksnya ini Nah disi bagian sini kita berikan teksnya Misalnya guru memasuki ruangan dengan mengucap salam gitu ya Oke ini teksnya mungkin terlalu besar Jadi kita kecilkan ukurannya menjadi Misalnya 20 atau berapa yang bisa terlihat dan nyaman dibaca Nah apabila teksnya ini dua baris Kita bisa geser teksnya ini Lalu kemudian kita bisa geser posisi teksnya ini Mau ditempatkan dimana yang lebih nyaman untuk diperlihatkan Lalu kemudian ini warna teksnya bisa diganti melalui sini Warna teksnya Kemudian bisa kita ganti misalnya warna merah Lalu untuk gaya hurufnya bisa kita ganti ya Font size-nya misalnya menjadi Times New Roman atau yang lain Sesuai selera Bapak Ibu Lalu kemudian apabila kita mau beri background Dari teks itu Bagian background ini Kemudian kita bisa ganti warna backgroundnya Misalnya jadi kuning Supaya lebih menarik Dan teksnya mungkin kembali ke warna hitam Nah kira-kira seperti ini Keterangannya Kita coba ya Untuk mencobanya itu Bapak Ibu bisa Menekan tombol spasi di keyboardnya Nah kemudian Bapak Ibu bisa mencocokkan bagian-bagian dari modul ajarnya Nah disini tadi ada guru memberikan salam Lalu kemudian siswa berdoa Nah dicocokkan saja Momen-momen Yaitu bagian-bagian yang disampaikan oleh guru Ke siswanya Nah ini ada bagian untuk berdoa ya Nah untuk melakukan pemotongan Itu kita bisa klik aja disini Bagian yang mau dipotong Lalu kemudian klik kanan Kita split ya Bapak Ibu Nah lalu kemudian Kita Kasih jarak Kira-kira udah sampai mana nih Oke udah selesai bagian berdoa tadi Lalu kemudian kita ambil lagi teksnya Dari sini ya Kemudian simple text lagi Lalu tempatkan di bagian sini Jangan lupa Besarkan dulu Supaya lebih lama tampilnya Atau waktu untuk tampil dari teksnya Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan edit lagi Disini namanya Kasih keterangan Guru Mengajak siswa berdoa ya Mengajak siswa berdoa sebelum pembelajaran ya Lalu kemudian Jangan lupa dikecilkan hurufnya Ganti Warnanya Kemudian dikasih background Biar lebih menarik Oke dan jangan lupa Posisinya ditempatkan disini Nah lalu kemudian Apabila Bapak Ibu ingin memberikan transisi Antara segmen-segmen ini Bisa di bagian ini ya Bagian transisi Nah biasanya Lebih asik Pakai transisi Antara satu segmen Jadi hasilnya nanti lebih halus Antara perpindahan satu segmen Ke segmen lainnya Oke Kita lihat ya Lebih bagaimana ini hasil dari Perpindahan segmennya Oke Jadi kelihatan lebih halus Perubahan dari segmennya Nah apabila nanti ada bagian-bagian yang ingin dibuang Bapak Ibu potong dulu Bagian ujungnya itu Misalnya seperti ini ya Saya potong disini Klik kanan Kemudian split Lalu kemudian misalnya saya mau potong Mau buang bagian ini Kemudian saya tekan delete aja dari keyboard Lalu kemudian ini kita dekatkan ke bagian berikutnya Nah demikian seterusnya Sampai video tersebut Sudah mencapai 30 menit ya Disini ada bagian menitnya Ini 1 jam 10 menit Lalu kemudian ditempatkan sehingga menjadi ujungnya sekitar 20-30 menit Sampai itu ke salam Dan jangan lupa setiap momen-momen itu diberi keterangan Disesuaikan dengan modul ajar yang Bapak Ibu sudah rancang untuk pembelajaran UKIN itu Nah selanjutnya untuk melakukan ekspor atau mengeluarkan hasil dari video yang 30 menit Kita klik ekspor Lalu kemudian kita beri judulnya nanti di bagian sini Lalu kita ganti ya Ini bagian resolusinya di bagian advance Kita pilih yang paling standar saja Yaitu 720p Lalu kemudian bitrate nya tetap VBR Kemudian quality nya ini kita turunkan Menjadi medium yang paling awal ya Kemudian kita pilih ok Dan nanti hasilnya perkiraan akan muncul disini Lalu kemudian kita klik start Setelah itu Bapak Ibu menunggu Berapa lama dia untuk mengeluarkan hasil dari rendering nya ya Jadi hasil pemotongan-pemotongan tadi Sehingga menjadi video yang 30 menit Oke Bapak Ibu Barangkali demikian tutorial untuk melakukan edit video UKIN Dengan menggunakan Movavi Video Editor Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh